Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi untuk saudara-saudaraku dimanapun anda berada Oke di pagi yang penuh kasih sayang Allah ini Saya berharap anda dan keluarga anda selalu dalam kondisi sehat lahir batin Sehat jiwa raga Oke Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan teman-temanku Yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Di pagi yang berbahagia ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Dan untuk materi kali ini saya beri judul Kunci ke 57 untuk nutrisi jiwa, untuk nutrisi alam bawah sadar anda Oke sebelum saya kupas materi ini silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng agar anda dapat selalu mengikuti video-video saya yang terbaru Oke Sahabat-sahabatku, teman-temanku dan saudara-saudaraku Dimanapun anda berada di video yang sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa tips Untuk hidup seimbang Karena dengan hidup seimbang maka kehidupan itu akan menjadi indah Tips yang pertama sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa hidup itu harus di masa kini Jadi antara body, mind, soul, and spirit Jadi antara tubuh, pikiran, jiwa, dan ruh itu harus kita tarik menyatu dalam kekinian Jadi nikmati aktivitas Hari ini nikmati kegiatan saat ini Nikmati apa yang telah dianugerahkan kepada Allah Yang saat ini anda alami Jadi nikmati aktivitas anda saat ini Yang kedua sudah saya sampaikan bahwa Untuk tips yang kedua Anda harus mengambil yang penting-penting saja Menerima yang penting-penting saja Dan abaikan yang tidak penting Karena akan menjadi problem besar ketika kita tidak bisa membedakan antara yang penting dan tidak penting Untuk itulah Ciri-cirinya Jika anda itu melakukan sesuatu yang tidak penting Atau anda memikirkan sesuatu yang tidak penting adalah Ketika anda memikirkan dan melakukan sesuatu itu Dan sesuatu itu tidak membuat anda semakin lebih maju Tidak membuat anda semakin menjadi besar Tidak membuat anda semakin dewasa Berarti itu Saat itu anda melakukan hal-hal yang tidak penting Berarti saat itu anda melakukan atau memikirkan sesuatu yang tidak penting Maka ambil yang penting saja dan buang yang tidak penting Yang ketiga Yang sudah saya sampaikan bahwa anda harus menjaga kesehatan tubuh Merawat tubuh Antara output Antara yang anda keluarkan Anda bekerja, aktivitas fisik, berpikir Itu harus anda imbangi dengan nutrisi gizi yang cukup Jadi inputnya harus sesuai Inputnya harus sesuai dengan output Oke Dan untuk kali ini saya sampaikan Akan saya sampaikan tips yang keempat Yaitu Jika anda ingin hidup anda itu seimbang dan indah Maka lakukan sesuatu di dua dimensi Di dua keadaan Contoh Misal ketika anda Memanjakan anak Ketika anda menyayangi anak Maka anda juga harus mendisiplinkannya Yang kedua Ketika anda Baik dengan bawahan Ketika anda perhatian dengan bawahan Menyayangi bawahan Ketika anda sebagai seorang atasan Maka anda harus juga menuntut hasil Oke Yang selanjutnya Ketika anda percaya Berarti anda juga harus waspada Ini begitu Harus seimbang Anda harus berada di dua dimensi Selanjutnya ketika anda itu memuji Ketika anda memuji Siapapun dia Maka anda harus juga memberikan saran Anda juga harus memberikan masukan Atau nasihat Oke Jadi begitu ya Jadi Selamat Untuk anda Artinya silahkan Praktek Jadi agar hidup anda seimbang Maka Tips untuk Kali ini Untuk hari ini Maka anda harus Hidup Atau melakukan Sesuatu di Dua dimensi Di dua Keadaan Oke Begitu Terima kasih atas waktu yang anda berikan Jadi videonya Saya bikin agak pendek-pendek Agar anda biar Dapat mudah Untuk Mempraktikannya Oke Dari Kampung Tim Badat Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata untuk sembuh Sehat Caranya sangat sederhana sekali Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di tengah